Jangan lupa pencet tombol subscribe, lonceng, like and share Agar mendapatkan informasi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ternak dimanapun berada Semoga ternaknya terhindar dari segala penyakit Tentunya dengan cara melakukan pencegahan Gimana sih rasanya ketika melihat ternak kita dalam keadaan sakit Tergampar, tidak bisa berdiri Kurus, kering Sementara kita mencarikan rumput, mencarikan makanannya setiap hari Tidak memandang hujan ataupun panas Dan tidak mungkin rasanya ketika melihat sapi kita tumbang Kita tersenyum manis Yang pastinya rasanya nyesek kali gitu Maka oleh karena itu Marilah kita sama-sama belajar dari Yang sudah terjadi Dari apa yang pernah kita lihat Dan yang pastinya Mencegah lebih baik daripada mengobati Sementara pengobatan Pastinya memerlukan biaya yang tinggi Oke, para sahabat bertanak dimanapun berada Kali ini kita akan menyajikan Sapi yang terserang cacingan Bentuk cacingnya seperti apa Yang bisa kita lihat Nah, ini adalah Feses atau kotoran dari anak sapi Yang di bawah umur 2 bulan Sebelumnya saya juga pernah melihat Kotoran anak sapi Di bawah umur 1 bulan Dengan ukuran cacing yang berada di kotoran Dengan ukuran yang sama seperti di video yang terlihat ini Jika dilihat dari video ini Ukuran cacing sepanjang ini Ini adalah menunjukkan cacing dewasa Yang sudah lama di dalam tubuh Anak sapi tersebut Nah, coba kita lihat Sebesar apa anak sapi yang mengeluarkan kotoran seperti ini Nah, inilah dia anak sapinya Nah, kenapa ini bisa terjadi Sedangkan umur sapi ini masih kecil Nah, ini bisa terjadi dikarenakan Penularan melalui induk sapi Di saat dia bunting Melalui Penyaluran makanan dari induk ke anak Nah, oleh kerana itu Maka berikanlah anti cacing Kepada anak sapi Dimulai dari umur Lebih kurang 2 bulan Walaupun Anak sapi tersebut Nampak sehat Seperti di video ini Itulah yang dinamakan pencegahan Jadi Tidak melakukan pengobatan Tapi pencegahan Mencegah sebelum terjadi Oh, ganti lentong selamat menikmati oke ini sudah selesai bagaimana juga dengan induk sapi apakah dia terserang cacingan juga mari kita lihat nah inilah dia ketika melakukan PKB terlihat adalah gumpalan-gumpalan kecil yang berwarna putih nah setelah di urai ternyata itu adalah anak-anak cacing yang masih berukuran 1 cm lebih kurang maka oleh karena itu berikanlah anti cacing secara rutin kepada ternak kita agar terhindar dari penyakit cacingan yang berakibat fatal nampaknya sepeleh akibatnya fatal cacing adalah parasit yang hidup menumpang di tubuh sapi kemudian dia mematikan tempat tinggalnya sendiri oke cukup sekian dulu dari kami terima kasih atas perhatiannya jika video ini bermanfaat silahkan bagikan kepada kawan-kawan kita dan jangan lupa bantu subscribe like dan share oke bilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati